Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Raufal TV? Saat ini saya tengah berada di Gedung Akademik Center Wira dan Fatah, Palembang Pada acara Yudisium Kepoposatu Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri dan Fatah, Palembang Pada hari ini selasa 13 Desember 2022 Berikut liputannya Yudisium ke-41 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Dilaksanakan di Gedung Akademik Center Wira dan Fatah, Palembang Pada selasa 13 Desember 2022 Yudisium kali ini mengusung tema Alumni yang adaptif, kreatif dan inovatif pasca pandemi COVID-19 Dengan visi Fakultas Da'wah dan Komunikasi Menjadi lembaga pendidikan termuka di Asia Tenggara pada tahun 2030 Dalam bidang dakwah dan komunikasi yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 160 peserta Yudisium Yang terdiri dari program studi komunikasi penyiaran islam 37 orang Program studi bimbingan penyuluhan islam 37 orang Program studi jurnalistik 40 orang Program studi manajemen da'wah 29 orang Dan program studi pengembangan masyarakat islam 17 orang Peserta Yudisium tersebut dilantik langsung oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Muhammad Adil MA Selaku Wakil Rekor 1 Winradin Fatah, Palembang Berharap kepada para peserta Yudisium Untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang didapat di bangku kuliah sebaik-baiknya Di masyarakat serta digital in mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi bisa berkreasi sedemikian rupa dengan melakukan langkah-langkah inovatif Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Sharifuddin MA Mengatakan bahwa pelaksanaan Yudisium perdana di dalam kampus ini dapat menjadi acuan Untuk Yudisium berikutnya juga diselenggarakan di dalam kampus Adelia Marsha, selaku lulusan terbaik Fakultas Da'wah dan Komunikasi dalam Yudisium ke-41 Mengatakan sangat bersyukur mendapatkan gelar terbaik Fakultas Beliau juga mengatakan untuk menjadi lulusan terbaik tidak lepas dari dukungan dan doa dari orang tua Dan perjuangan atau usaha dalam setiap mata kuliah Adelia berharap kedepannya peserta Yudisium ini dapat mewujudkan mimpi-mimpinya Dan mendapatkan kehidupan yang gemilang Baik, terima kasih kita dari Winda dan Fatah Walembang secara keseluruhan Sangat berharap kepada para alumni yang hari ini dilantik oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang jumlahnya 160 orang hari ini Kepada para alumni yang baru atau serjana yang baru ini Kita dari Winda dan Fatah Walembang Sangat mengharapkan pertama apa yang sudah mereka dapatkan ketika mereka berada di bangku kuliah Itu bisa dikembangkan secara terus-menerus Karena apa yang mereka-mereka dapatkan ketika di bangku kuliah itu sebetulnya dalam bentuk pelajaran Nah implementasinya nanti ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat Kita sangat berharap sekali kepada para alumni kita Supaya bisa dapat mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapatkan itu dengan sebaik-baiknya di masyarakat Dan untuk tanggapan Bapak sendiri mengenai yudisium kita dalam Fakultas Da'wah ini yang kefokusan pada tahun ini Baik, saya tentu bersyukur ya Alhamdulillah Karena ini perdana untuk kita laksanakan dan kelihatan yudisium di dalam kampus Jadi awalnya kita khawatir-khawatir dalam dana bukti Bagaimana dengan persiapan-persiapan, kemudian terkait dengan fasilitas yang kita miliki Karena selama ini kita lenggarakan di luar ya Yang dipasilitasi oleh tempat-tempat yang memang sudah stand by Ya Alhamdulillah ini kita coba dan ini berhasil Jadi insya Allah kita akan menjadi acuan setiap untuk yudisium berkini Sebenarnya juga insya Allah kita selenggarakan di dalam post Jadi luar biasa Tentunya mengenai rasa saya, saya sangat bersyukur mendapatkan kelar terbaik fakultas Dan apa strategi kakak untuk mahasiswa lain agar dapat menjadi luar biasa terbaik juga? Tentu saja setiap untuk menjadi seperti saya ini Tentu saja tak lepas dari dukungan dari kedua orang tua Dan juga perjuangan atau usaha kita dalam setiap mata kuliah Untuk terus aktif, salah ataupun benar itu urusan belakang Dan yang penting kita harus berusaha untuk tetap maju dan berusaha semaksimal mungkin Mungkin terakhir kak harapan kedepannya untuk kakak sendiri sebagai lulusan terbaik di fakultas terbaik? Harapan saya untuk kedepannya Semoga saya dan teman-teman juga sekalian dapat lebih mewujudkan mimpi-mimpinya lagi Dan mendapatkan kehidupan yang lebih gemilang kedepannya Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Desi Rana Sari dan Kriang Bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!